Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa'allamahu Jadi orang yang terbaik Di antara kalian Adalah Mantahallamal quran Wa'allamahu Orang yang mempelajari Al-quran Dan mengajarkan Al-quran Atau orang yang Mempelajari Dinul islam Dan mengajarkan islam Itu menjadi orang yang terbaik Dan itu adalah Pilihan Kehendak Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diberikan Kepada semua orang Tapi hanya orang-orang yang Dipilih saja Nah mudah-mudahan Kita ini termasuk Menyasa Orang yang dikehendaki oleh Allah Berada dalam kebaikan Rasulullah s.a.w. juga mengatakan Mayuri dihilah Bihi khairan Yufakihu fitin Jadi orang Yang dikehendaki Oleh Allah Dengan kebaikan Jadi kalau orang itu Ditakdirkan Dikehendaki Oleh Allah Untuk mendapatkan Kebaikan Dari Allah Maka Yufakihu fitin Allah akan Memberikan Kefahaman Kepadanya Kefakihan itu Artinya Kefahaman Dalam urusan Din ini Mengerti Islam Paham Dengan Islam Kemudian Beramal Menurut Islam Orang itu Berada dalam Kebaikan Dalam Semua Keadaannya Dan akan Mendapatkan Kebaikan Dari Allah S.W.T Sering kita Dengar Apa yang Dikatakan Oleh Rasulillah S.W.T Inna Allaha Yuktil Mala Au Yuktid Dunya Liman Yukhibu Waman Lam Yukhibu Walakin La Yuktid Din Ila Liman Yukhibu Jadi Allah itu Tidak Memberikan Nikmat Berupa Dinul Islam Kecuali Hanya Kepada Orang Yang Dicintai Oleh Allah Kalau Dalam Persoalan Dunia Semua Dikehendaki Oleh Allah Menurut Catatannya Kaya Miskin Menurut Kehendak Dari Allah S.W.T Semua Dikasih Oleh Allah Dunianya Harta Rezeki Nilai-nilai Dunia itu Diberikan Tidak Dibeda-bedakan Orang itu Beriman Apa Tidak Beriman Kalau Urusan Dunia itu Sudah Ada Bagiannya Atau Jatahnya Masing Masing-masing Inallaha Kosama Bayinakum Arzakakum Allah itu Memberikan Bagian-bagian Dari Rezeki itu Menurut Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Bisa Dibentangkan Rezekinya Oleh Allah Juga Bisa Disempitkan Rezekinya Oleh Allah Makanya Ada Orang Kaya Ada Orang Miskin Ada Orang Suki Ada Orang Melarat Nah Semuanya Itu Diberi Oleh Allah Beriman Tidak Beriman Ada Yang Ada Yang Kaya Ada Yang Miskin Henteng Suki Henteng Melarat Hanya 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 Membedakan Kalau Orang Itu Beriman Dia Bisa Bersikap Sebagai Orang Yang Beriman Yang Kaya Sebagai Orang Yang Beriman Yang Miskin Atau Melarat Itu Bisa Bersikap Bisa Mensikapi Kalau Diberi Keluasan Rezeki Kalau Diberi Kelonggaran Kalau Diberi Kenikmatan Kenikmatan Dan Merasakan Nekmat Maka Menjadi Orang Yang Beriman Yang Bisa Bersyukur Kepada Allah Demikian Juga Ketika Datang Kepadanya Musibah Ujian Ujian Berat Yang Tidak Disukainya Balak Sakit Atau Segala Sesuatu Yang Menyebabkan Susah Sedih Hati Orang Yang Beriman Itu Bisa Bersikap Yaitu Sabar Jadi Dengan Sikapnya Itulah Yang Menjadi Kebaikan Apapun Keadaannya Kalau Diuji Dengan Nekmat Bersyukur Kalau Diuji Dengan Musibah Itu Bersabar Beda Dengan Orang Yang Tidak Beriman Kalau Diberi Nekmat Banyak Kurang Ajarnya Tidak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Kufur Nekmat Ketika Diuji Musibah Banyak Sambat Kalau Diuji Musibah Banyak Mengeluh Tidak Ingat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Emosi Atau Marah Marah Nah Oleh karena Itu Kita Pelajari Di Kitab Riyadu Sholegin Ini Bab Tentang Ashabaru Bab Tentang Kesabaran Jadi Kalau Diuji Oleh Allah Dengan Musibah Orang Yang Beriman Itu Segera Untuk Mensikapinya Dengan Kesabaran Supaya Menjadi Kebaikan Sabarnya Itu Menahan Diri Berusaha Untuk Melonggarkan Hati Melapang Lapangkan Atas Musibah Lalu Mengembalikan Urusannya Itu Kepada Allah Dan Berdoa Kepada Kepada Allah Supaya Musibah Yang Menimpanya Itu Menjadi Pahala Kebaikan Baginya Dan Diberi Ganti Dengan Kebaikan Yang Lebih Dari Sebelumnya Maka Rasulullah S.A. Mengajarkan Di Hadis Hadis Sebelumnya Yang kita Pelajari Ketika Musibah Datang Kepada Kita Bertakwa Mendekatkan Diri Kepada Allah Sabar Kemudian Berdoa Kepada Allah Allahumma Jurni Fi Musibati Wah Lufli Khairam Minha Pun Kula Tulis Kula Sebarakan Tulisan Ini Itu Ditingali Malik Itu Doa Jadi Ketika Kita Menghadapi Musibah Apapun Bentuknya Disamping Kita Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un Lalu Doa Tadi Atau Kalau Kita Mau Meniru Sahabat Atau Sohabiah Ketika Diuji Dengan Musibah Itu Pertama Kali Yang Keluar Dari Lisannya Adalah Alhamdulillah Irobbil Alamin Ini Musibah Alhamdulillah Artinya Mengembalikan Pujiannya Kepada Allah Alhamdulillah Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Roji'un Kemudian Ditambahi Allahumma Jurni Fi Musibati Wakhluf Li Khairam Minha Mengharapkan Keridoan Dan Pahala Dari Allah Nah Kalau Kita Mampu Berbuat Bersikap Demikian Maka Walahul Jannah Balasannya Adalah Surga Itu Yang Dijanjikan Oleh Rasulullah S.A.W. Di hati Sebelumnya Yang Sudah Kita Pelajari Seseorang Yang Di Apa Diambil Terlebih Dahulu Oleh Allah Dari Kalangan Orang Orang Yang Dicintainya Dari Ahli Dunia Ini Kemudian Dia Sabar Lalu Dia Wahta Sabah Dia Mengharapkan Pahala Dari Allah S.W.T Allah Jazau La Jazau Illa Al Janah Laisal Lahu Jazau Illa Janah Tidak Ada Balasan Baginya Kecuali Surga Nah Kemudian Hatis Yang Lain Hatis Dibawanya Di Dalam Babu Sober Ini Dari Aisah R.A.W. Naha Sa'alat Rasulullah S.W.T Anit Ta'un Ini Ada Kisah Yang Lain Bagaimana Kalau Seseorang Atau Seseorang Berada Di Satu Tempat Itu Ditimpa Musibah Dan Musibahnya Itu Berat Yang Menyebabkan Banyak Kematian Datang Kepada Mereka Kepada Seseorang Itu Penyakit Yang Namanya Ta'un Jadi Penyakit Ta'un Itu Penyakit Ketika Datang Kepada Seseorang Menyebabkan Kematian Dan Itu Tidak Hanya Satu Dua Tapi Banyak Orang Jadi Cepat Meninggal Dunianya Cepat Matinya Itu Penyakit Ta'un Nah Itu Ditanyakan Oleh Aisah R.A.W. Kepada Rasulillah Seseorang Wali Wasalam Jadi Aisah Bertanya Kepada Rasulullah Tentang Penyakit Ta'un Kenapa Bu Ta'un Jadi Ta'un Itu Penyakit Wabah Yang Berat Orang Yang Kedatangan Atau Tertimpa Penyakit Ta'un Itu Alamatnya Berat Untuk Sembuh Ilah Bidhnillah Banyak Matinya Banyak Meninggalnya Kita Ingat Beberapa Tahun Yang Lalu Di Negeri Kita Dan Dimana Mana Diuji Dengan Musibah Penyakit Napa Covid Penyakit Corona Cuman Apakah Ini Termasuk Ta'un Apa Tidak Ya Wallahu Alam Karena Penyakit Ta'un Ini Lebih Dahsat Lebih Parah Daripada Penyakit Covid Atau Corona Nah Itu Pernah Terjadi Sehingga Ditanyakan Oleh Aisyah R.A. Tentang Penyakit Ta'un Ini Fa'akbar Raha Annahu Kana Adaban Ya Ba'asuhullah Ya Ba'asahullah Ya Ba'asuhullah Ta'ala Alaman Yasa Maka Rasulullah S.A.W. Memberitahu Kepada Aisyah Bahwasannya Penyakit Ta'un Itu Adalah Adaban Yaitu Seksaan Yang Dikirim Oleh Allah Kepada Orang Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Ta'ala Di dalam Keterangan Yang lain Dikirim Oleh Allah Kepada Kaum Kaum Yang Mereka Banyak Menyimpang Banyak Berdusa Banyak Berbuat Maksiat Merajalela Dimana Mana Susah Untuk Bertobat Ketika Diingatkan Akhirnya Dikirimlah Oleh Allah Azaban Seksaan Berupa Penyakit Musibah Berupa Penyakit Salah Satunya Itu Adalah Penyakit Ta'un Rasulullah Mengatakan Penyakit 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 Ta'un Itu Adalah Siksaan Atau Azab Yang Dikirim Oleh Allah Kepada Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Kepada Satu Kaum Beriman Makanya Musibah Balah Yang datang Yang menimpa Kepada Kita itu Kita harus Mensikapinya Dengan Benar Dengan Tepat Pertama Apa Kita harus Husnudon Bilah Jadi Kalau kita Di uji Musibah Kita ini Kena Balak Atau Penyakit Atau Apapun Dari Musibah Musibah Atau Apes Maka Yang harus Ada pada Kita Pertama Kalinya Adalah Husnudon Bilah Berperasangka Baik Kepada Kepada Allah Ini Kadang-kadang Kita Salah Sangka Jadi Kena Musibah Atau Balah Itu Kadang-kadang Di tengah-tengah Kita itu Kadang-kadang Kan begitu Eh Kualat Salah Dewi Eh Kualat Dan Lain Sebagainya Nah Ini Harus Kita Rubah Secara Berpikir Kita Cara Pandang Kita Sudut Pandang Kita Karena Apa Manusia Itu Akan Di Uji Oleh Allah Dengan Dua Perkara Kenekmatan Dan Musibah Kita Itu Merasakan Nekmat Juga Kita Akan Merasakan Musibah Musibah Moga Ditingali Semoga 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 Nekmat Kan Ngerasakan Nekmat Ngeseneng Nekmat Bahagianya Nekmat Ngeseneng Ngerasakan Senep Senep Musibah Susah Musibah Jadi Antara Nekmat Dan Musibah Ini Beriringan Nah Kalau Musibah Itu Datang Kepada Kita Kita harus Husnudan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mengembalikan Semua Persoalannya Kepada Allah Sebagaimana Yang sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Di hadis Hati Sebelumnya Dan Di dalam Hati Sini Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Juga Menjelaskan Bahwa Di Antara Fungsi Musibah Diberikan Kepada Seseorang Atau Kepada Satu Kaum Sampai Menyebabkan Kematian Atau Kebinasaan Seseorang Atau Satu Kaum Itu Salah Satu Dari Fungsi Adanya Musibah Atau Balak Itu Adalah Azaban Minallah Menjadi Atau Merupakan Azab Dari Allah Yang Dikirim Jadi Fungsinya Sebagai Siksaan Makanya Kalau kita Diuji oleh Allah Dengan Musibah Musibah Ini Kita Khusudan Kepada Allah Bisa Jadi Ini Adalah Siksaan Azab Atau Peringatan Nah Tetapi Kalau Azaban Atau Siksaan Ini Untuk Orang Orang Yang Tidak Beriman Kalau Untuk Orang Orang Yang Beriman Maka Itu Sebagai Peringatan Jadi Musibah Yang Datang Kepada Orang Orang Yang Beriman Itu Sebagai Peringatan Apakah Dia Mampu Bersikap Sabar Atau Tidak Sabar Nah Itu Sebagai Nasihat Nasihat Makanya Kalau Kita Diuji oleh Allah Dengan Musibah Itu Supaya Kita Bisa Mensikap Dan Cara Bersikap Kita Itulah Yang Akan Mendatangkan Kebaikan Kalau Kita Benar Dalam Mensikap Lapang Dada Mengembalikan Urusan Itu Kepada Allah Kemudian Sabar Kemudian Minta Kepada Allah Supaya Dengan Adanya Musibah Itu Diganjar Atau Diberi Pahala Nah Kalau Kembali Kepada Penyakit Taun Penyakit Yang Mewabah Yang Menyebabkan Banyak Orang Meninggal Dunia Itu Kalau Kepada Mereka Mereka Yang Tidak Beriman Mereka Mereka Yang Dalam Keadaan Bukan Orang Islam Bukan Orang Yang Beriman Maka Itulah Yang Dimaksudkan Di Dalam Hadis Ini Anahu Kana Azaban Ya Ba'asahu Ya Ba'asuhum Allah Ta'ala Alam Yasa Menjadi Siksaan Yang Dikirimkan Oleh Allah Kepada Orang Yang Dikehendaki Oleh Oleh Allah Sedangkan Bagi Orang Orang Yang Beriman Balak Musibah Penyakit Wabah Atau Apapun Yang Parah Itu To'un Misalnya Ini Kalau Itu Menimpa Kepada Orang Orang Yang Beriman Maka Itu Menjadi Rohmat Bagi Orang Orang Yang Beriman Itu Adalah Belas Kasih Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Orang Orang Yang Beriman Jadi Ketika Penyakit Mewabah Itu Turun Atau Datang Ke Satu Tempat Ke Satu Daerah Orang Yang Beriman Berada Di Dalamnya Maka Dia Bisa Bersikap Sabar Kemudian Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Mengatakan Ya'lamu Annahu Layusibuhu Ilama Katab Allah Fa'innallahu Ta'ala Yaktubu Lahu Misla Ajaris Syahid Jadi Kalau Dia Bisa Sabar Dengan Musibah Musibah Yang Datang Kepadanya Maka Akan Dicatat Oleh Allah Dia Mendapatkan Pahala Seperti Orang Yang Mati Syahid Kalau Sampai Orang Yang Beriman Itu Ditakdirkan Oleh Allah Meninggal Dunia Karena Sakit Musibah Datang Kepadanya Diuji Oleh Allah Dengan Sakit Parah Lalu Dia Meninggal Dunia Dan Selama Sakit Sebelum Meninggal Dunia Atau Sampai Dia Meninggal Dunia Dia Sabar Dan Ihtisab Mengharapkan Pahala Kepada Allah Ta'ala Maka Fain Allah Ta'ala Yaktub Lahu Misla Ajaris Syahid Allah Menetapkan Kepadanya Untuknya Pahala Semisal Atau Yang Sama Seperti Orang Yang Mati Syahid Pahalanya Bagi Orang Yang Mati Syahid Bapak Ibu Jama' Sekalian Orang Yang Mati Syahid Balasannya Adalah Pasti Masuk Jannah Pasti Masuk Sur Surga Nah Kalau kita Ini diuji oleh Allah Dengan musibah Musibah Apapun Bentuknya Kita Sabar Dan Ihtisab Juga akan Mendapatkan Pahala Yang demikian Rupa Wala Walanal Janah Insyaallah Akan Dibalas Diganjar Oleh Allah Dengan Kebaikan Di akhir Yaitu Surga Asalkan Kita Bisa Sabar Tapi Sabar Itu Mudah Diucapkan Neng Abod Dila Koni Saya Setu Ini Wicantun Sagat Ngomong Sagat Tapi Yang melakukan ini Memberikan Nasihat Sabar Bisa Bicara Bisa Tapi Yang Berbuat Diuji Musibah Saat itu Temenan Ngomong Ngomong Kira Kosok Gih Loro Gih Susah Malah Kadang-kadang Ngomong Duit Duit Akeh Ngomong Ngomong Nah Umpami Kulonjenengan Kengeng Musibah Betahakan Duit Kata Pas Kulonjenengan Membuatkan Tidak ada Duit Susah Sedih Nopo Seneng Musibah Kudung Nopo Duit Akeh Susah Doppel Nopo Mung Tunggal Susah Susah Doppel Doppel Mampu 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 Berkuasa Untuk Menyingkap Untuk Menyelesaikan Segala Perso Persoalan Minta Kepada Allah Minta Pertolongan Kepada Kepada Allah Berdoa Kepada Kepada Allah Dungan Datang Kepada Musibah Malah Meso Meso Minta Kalau Kita Orang Beriman Kena Musibah Kesandung Dobel Kalau Orang Tidak Beriman Ada Dobel Ada Cecek Ada Apa Lagi Itu Yang Keluar Ucapan Ucapannya Makanya Kita Diajari Dalam Beberapa Hatis Ini Tentang Masalah Sabar Itu Supaya Ketika Datang Kepada Kita Musibah Balak Atau Sayun Makro Sesuatu Yang Kita Tidak Senang Kita Bisa Mensikap Belajar Untuk Sabar Dan Yang Pada Keutamaannya Sabar Itu Ada Pada Permulaan Sabar Itu Tempat Permulaannya Pada Kali Pertamanya Boten Lepun Rampung Pirang Pirang Dinan Terus Sabar Lilo Boten Pertama Kali Musibah Datang Ini Belajar Sabar Kadang Kadang Kita Yang Kena Sabab Awu Musibah Kita Mendengar Itu Kadang Kita Tidak Sabar Kesusu Moring Moring Kususu Moring Moring Emosinya Dikedepankan Akhirnya Orang Yang Kena Musibah Mbor Malah Dinasihati Hatinya Tenang Kemudian Berpikir Jernih Yang Kena Musibah Malah Di Nampak Nek Tidak 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 Awamu Kone Dan Lain Sebagainya Ucapannya Kadang Kadang Malah Tidak Menyejukkan Hati Misalnya Musibah Lorong Sedih Susah Kena Oring 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 Kalau kita Tidak Demikian Sudara Kita Yang Kena Musibah Dinasihati Dengan Nasihat Yang Menyejukkan Hati Sehingga Semangat Tidak Musibah Terus Asal Semangat Musibah Cepat Cepat Ilang Itu yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.W. Kemudian Kalau Misalnya Terjadi Musibah Berupa Sakit Di Satu Tempat Jadi Satu Tempat Itu Mewabah Penyakitnya Parah Parah Yang Banyak Menyebabkan Kematian Itu Bagaimana Kita Yang Kalau Berada Di Tempat Tersebut Kita Jangan Keluar Atau Kita Yang Berada Di Luar Darah Tersebut Jangan Kita Masuk Ketempat Tersebut Sebagai Upaya Penjagaan Diri Supaya Tidak Kena Musibah Supaya Tidak Kena Penyakit Yang Mewabah Disitu Dan Itulah Yang Dikatakan Oleh Rasulullah S.W. Jika Kalian Mendengar Di Satu Tempat Itu Ada Penyakit To'un Atau Penyakit Yang Parah Mewabah Menimpa Kepada Penduduk Satu Tempat Tersebut Banyak Yang Kena Musibah Itu Maka Kalian Jangan Mendatanginya Jangan Memasuki Ketempat Tersebut Jadi Kalau Kita Kondisinya Baik-baik Tidak Sakit Kemudian Di Satu Tempat Itu Kena Wabah Penyakit Parah Yang Banyak Disana Orang-orang Meninggal Dunia Kita Dilarang oleh Nabi Jangan Masuk Ketempat Itu Kenapa Kemungkinan Kalau Masuk Ketempat Tersebut Nanti Juga Akan Terkena Penyakit Yang Mewabah Itu Atau Wa'idha Wa'kho'abi Ardhin Wa'antum Biha Falatah Ruju Firoron Minhu Atau Ketika Seseorang Itu Berada Di Satu Tempat Dan Tempat Itu Terserang Penyakit To'un Atau Penyakit Wabah Wabah Sedangkan Kita Berada Disana Misalnya Di Tempat Itu Fala Tahruju Firoron Minhu Kalau Sudah Berada Di Dalam Itu Kita Tidak Boleh Keluar Untuk Lari Dari Penyakit Itu Secara Logika Bisa Jadi Ingin Menyelamatkan Diri Karena Diluk Banyak Orang Meninggal Dunia Diluk Orang Meninggal Dunia Karena Penyakit Apa Wabah Tadi Itu Akhirnya Kita Ketakutan Kepingin Lari Dari Penyakit Itu Kemudian Keluar Bisa Jadi Seperti Itu Yang Terjadi Maka Rasulullah Itu Mengatakan Tidak Usah Keluar Dari Tempat Tersebut Ya Tetap Berada Di Tempat Tersebut Saja Sabar Karena Orang Orang Yang Sabar Disitu Walaupun Misalnya Dia Harus Meninggal Dunia Maka Dengan Sikap Itulah Dia Akan Mendapatkan Rohmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Misalnya Di Beberapa Tahun Yang Lalu Banyak Meninggal Dunia Karena Penyakit Covid Atau Corona Sampai Juga Ditemukan Ini Bukan Covid Bukan Corona Tapi Pembukuannya Adalah Covid Diluk Covid Sehingga Satu kampung Itu Yang Meninggal Dunia Itu Tidaknya Satu Dua Tiga Empat Rut Banyak Yang Meninggal Dunia Nah Kalau Misalnya Itu To'un Menimpa Penyakit To'un Menimpa Maka Orang Yang Berada Di Tempat Tersebut Tidak Perlu Dia Lari Keluar Dari Tempat Itu Karena Khawatir Karena Takut Terserang Penyakit To'un Kenapa Yang Namanya Musibah Itu Adalah Ketetapan Dari Allah Ketetapan Dari Allah Jangan Sumber Penyakit To'un To'un Itu Penyakit Berat Wabak Menurut Ulama Ini Salah Satu Contohnya Penyakit Belang Penyakit Sopak Atau Penyakit Kulera Penyakit Kulera Tapi Yang Jelas Penyakit To'un Ini Penyakit Yang Berbahaya Yang Mewabah Sehingga Tidaknya Satu Dua Tapi Banyak Orang Yang Terserang Itu Banyak Yang Meninggal Dunia Karena Penyakit Itu Nah Kalau Kita Berada Kalau Seseorang Berada Di Tempat Yang Disitu Terkena Wabah Tidak Perlu Keluar Tidak Perlu Keluar Dari Tempat Itu Lari Sebab Kalau Lari Dari Tempat Itu Kalau Waktunya Mati Meninggal Dunia Tidak Bisa Menolak Seperti Disebutkan Di dalam Al-Quran Itu Ada Ribuan Orang Ribuan Orang Mereka Keluar Dari Satu Daerah Yang Daerah Itu Dikirim Oleh Allah Penyakit Wabah Tadi Tapi Ketika Keluar Dari Kampung Halaman Mereka Ternyata Mereka Pun Juga Mendapati Ajal Datang Kepada Mereka Kematian Dimatikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Secara Keseluruhan Jadi Artinya Lari Dari Penyakit Lari Dari Masalah Itu Belum Tentu Tidak Datang Kepadanya Masa Masalah Kalau Datang Kepada Kita Masalah Datang Kepada Kita Musibah Ya Dihadapi Musibah Itu Sabar Sama Kalau Kita Pas Nyekel duit Buat Sepedah Motor Misalnya Atau Bawa Mobil Di Tengah Perjalanan Bane Bledos Dirogom Beripun Kita Apa Yang Dilakukan Kira Kira Bane Bledos Duar Ini Kira Tukuban Satus Rong Atus Tolek Mobil 500 600 Pas Due Due Beripun Kita Sabar Ikhtiar Sak Sak Kewate Ketawakal Kira Enten Ma Dalam Keluar Wamayyatakillahaya Ja'allahu Makrojan Lek Memuntok Jalan keluar Pun Cedak 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 Tenggani Allah Wamayyatakillahaya Ja'allahu Makrojan Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Yang Bertawakal Kepada Allah Maka Allah Akan Berikan Kepadanya Makrojan Makrojan Itu Solusi Atau Jalan Keluar Wahyatakillahaya Sampai Ketemu Masjid Al-Falah Ngajangnya Kebon Kebon Binatang Jalan-Jalan Di depan Kebon Binatang Tiang Satian Satian Kalung Emas Masjid Sampai 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 Kebujuk Akhirnya Tukum Masjid Regan Piron Lalu Akhirnya Bingung Kesimpulannya Dua Entek Tidak Tidak Mulai Tapi Dua Tumpas Tiba Kalung Ini Canis Emas Mas Kuningan Akhirnya Buing Saya Sampai Mulai Pribun Mantuk Tidak Dua Dua Pun Umpami Kulung Jangan Nonton Misalnya Bawa Ngesak Dua Belas Terus Situasinya Nonton Jalan keluar Akhirnya Akhirnya Alhamdulillah Beriman Melayu Masjid Masjid Al-Falan Lebet Masjid Ngeriku Kulung Sholat Tumpas Sholat Sholat Sunnah Nonton Dungu Tenggain Ya Allah Ta'ala Ngedak Ngedak Ya Allah Ngedak 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 Keluar Ya Allah Ngedak Lu Mantan Sholat Subhanallah Masjid Allah Ngedak 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 Ini sholat sunnah dua rokaat Atau berdoa atau banyak berdikir Allah akan memberikan jalan keluar Solusi yang menurut Kadang-kadang menurut akal kita itu Tidak masuk Tidak masuk akal Maka benar ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Orang yang bertakwa Orang yang bertawakal kepada Allah Itu akan diberikan Pertolongan oleh Allah Jalan keluar Diberi oleh Allah rizki Dari arah yang tidak diduka Dan disangka-sangka Dan cukuplah Allah akan memberikan Bantuan, pertolongan kepadanya Wa ma'iyatawa kalfau wa hasbu Allah yang akan mencukupinya Allah yang akan memberikan Atau memberikan pengurusan kepadanya Bapak-Ibu, kaum muslimin rohimakullah Itu diantara pelajaran-pelajaran Yang bisa kita dapatkan Dari hadis yang kita pelajari Jadi kalau kita membaca hadis ini Maka kita mendapatkan banyak pelajaran Pertama ketika musibah datang kepada kita Supaya kita itu menjadikan Satu keistimewaan dari Allah Diberikan kepada kita Karena itu adalah bagian Dari rahmat kepada orang-orang yang beriman Kemudian kita belajar Untuk sabar Menghadapi ujian-ujian Musibah-musibah Balak, sakit Dan lain-lainnya Min syai in makruhin Dari segala sesuatu Yang kita tidak suka Tidak senang Supaya kita mendapatkan Nilai kebaikan Dan kemuliaan hidup Tidak hanya diberikan oleh Allah Di dunia Tapi juga nanti akan diberikan oleh Allah Di akhirat Balasannya Bagi orang yang sabar Tidak lain Tidak bukan Adalah Al-janah Surga Mudah-mudahan ini menjadi Tambahan ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh